Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di silapan channel oke kang bro di kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar perbaikan sepeda motor di depan saya ada sebuah karburator kepunyaan bunda vario 110 untuk unit motornya nah keluhan untuk motor ini yang pertama kang bro motor ini terasa kurang bertenaga yang pertama yang kedua saat pagi hari kondisi masih dingin susah untuk dinyalakan bisa dinyalakan namun agak susah berbeda dengan kondisi saat mesin panas atau sudah digunakan sekali start langsung hidup akan tetapi di saat pagi hari cuaca masih dingin start sekali itu belum hidup dia cenderung mau hidup saat digunakan engkol bukan double start jadi dia bisa menyala beberapa kali diengkol dia menyala nah berbeda dengan kondisi saat panas di double start langsung menyala nah untuk kendala berikutnya yang ketiga motor ini sebelumnya sudah melakukan perbaikan di wilayah gvt jadi di area gvt terjadi rembesan-rembesan oli dan setelah saya buka dan saya perbaiki ternyata bocor di bagian sil kruk as nah untuk bagian gvt kemarin sudah selesai saya servis ya untuk sil kruk as sudah saya ganti dan saya bersihkan di bagian komponen-komponen lain seperti kampas ganda kemudian roller dan juga rumah roller semua sudah saya bersihkan sudah saya kasih grease juga di bagian yang membutuhkan dan untuk bagian kampas ganda dan loncengnya juga sudah saya bersihkan dari bekas cipratan pelumas atau oli nah sekarang keluhannya adalah mesin ini saat digas kurang responsif kang bro yang dikeluhkan utama yaitu saat digas kurang kurang responsif sebenarnya untuk motor ini kalau penggunaannya di wilayah kota atau dataran rendah ini menurut saya tenaganya itu masih lumayan bagus kang bro namun kebanyakan rata-rata untuk konsumen di daerah saya ini kebanyakan itu daerah pegunungan jadi kalau misalkan saya bilang di daerah dataran rendah atau yang rata wilayah perkotaan itu sudah mencukupi untuk tenaga dan akselerasi namun belum tentu cukup untuk posisi di jalan yang menanjak jadi di daerah saya ini pegunungan cukup tinggi kang bro kalau misalkan motor gak bener-bener fit itu sangat terasa sekali sangat terasa sekali tenaganya itu kurang seperti itu jadi ini sebuah tantangan bagi saya pribadi untuk mengerjakan motor yang sebenarnya menurut saya itu sudah cukup normal dan enak digunakan ya kalau di daerah perkotaan atau dataran rendah tempat yang rata seperti itu kang bro namun berbeda kondisinya dengan jalan di daerah saya dan rata-rata kebanyakan konsumen saya itu orang daerah pegunungan jadi motor harus bener-bener dituntut bener-bener fit untuk tenaga dan juga bagian pengereman itu juga harus bener-bener bagus dan normal jadi seperti itu kang bro nah yang akan saya kerjakan disini perbaikan di karburator kang bro kemarin untuk karburator sudah sempat saya cek cuma di bagian karet vakumnya saja karena karet vakum ternyata sudah pernah dilakukan penggantian menggunakan yang biasa akan tetapi untuk karet vakumnya itu terlalu kaku kang bro menurut saya nanti kita buka kita lihat ya karet vakumnya itu terlalu kaku dan untuk skepnya itu ngangkatnya kurang cepat dan pada saat saya cek mesin hidup saya tarik pasunya seirama dengan bukaan hand grip kemudian skep saya bantu angkat juga ternyata dia mau merau atau lebih responsis seperti itu nah ini nanti kemungkinan akan saya ganti bagian karet vakumnya kemudian penyebab saat dingin kok susah dinyalakan tidak sekali setat langsung hidup untuk karbu vario ini sudah dilengkapi dengan cok otomatis nah jadi untuk komponen cok otomatis ini saya sudah lepas ternyata ada sedikit trouble atau kerusakan di bagian perangkat cok otomatisnya kan bro nah untuk kabelnya masih ada di motor ya nanti saya tunjukkan karena disitu juga di bagian jalur saya lihat ada bagian kabel yang gosong seperti konsleting nanti akan kita cek setelah kita lakukan perbaikan di bagian karburator ini nah untuk selanjutnya langsung saja kita bongkar karburatornya nanti kita lakukan penggantian di bagian karet vakumnya juga sekaligus kita bersihkan di bagian main jet cloud jet ini kita keluarkan dulu sisa bensin jadi terkadang saya pribadi itu merasa tertantang kan bro sebenarnya motor digunakan kalau di daerah datar itu sudah enak sudah lumayan cukup menurut saya tapi saat dibawa menanjak itu yang benar-benar banyak yang dikeluhkan masih kurang seperti itu biasanya untuk kasus seperti ini ya harus sedikit kasih treatment istilahnya trik-trik tambahan biar ada power tambahan juga oke kita buka ya kita buka ya selamat menikmati 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 kita tutup selamat menikmati 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 oke sekarang kita coba lihat untuk cok otomatisnya ada disana kabelnya mari kita kesana dulu nah ini untuk cok otomatisnya ya disini terlihat sudah ada yang patah sebelah sisi sini ya jadi nanti ada sebuah lawan atau semacam kayak selenoid seperti ini nah ini posisinya terpasang seperti ini dan masuk ke lubang cok yang ada di karbulator sini nah dia posisinya disini menutup bagian lubang canaan nah ini pada saat dingin nanti saat di kunci kontak on ini akan terangkat oleh daya dari selenoid ini ya ini nanti akan mengangkat bagian apa ini namanya lah intinya terangkat dan dia mengecuk secara otomatis nah nanti pada saat suhu mesin sudah mulai naik dia akan kembali otomatis juga nah ini kerjanya berdasarkan perintah dari CDI nya ya dikoneksikan ke CDI dan pembacaannya itu sudah dibikin otomatis seperti itu sama halnya kayak model yang motor-motor injeksi ya untuk coknya itu otomatis sudah tidak menggunakan tuas kabel biasanya kan untuk yang masih manual menggunakan tuas kabel ke handle stang kemudinya nah ini sudah otomatis nah disini terlihat untuk kabelnya selain ininya sudah mengalami kerusakan nah disini kabelnya ada yang gosong nah ini ya seperti gosong coba disini nih ini kita coba kumpas saja nanti kita lihat isiannya kok seperti kayak lumer takutnya konslet kan bro kita cek saja susah dihidupkan berarti sistem coknya ini sudah tidak bekerja kemungkinan pada saat mesin panas itu sudah normal nah ini untuk kabel masanya kabel warna hitam kabel stand by nya ya yang hitam ini 12 volt ternyata masih aman kan bro nah aman cuma sudah terlihat serabutnya ya nanti kita isolasi saja oke iya ngomongnya 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 fajar bahkan kabelnya ganti ganti ke kabelnya hal yang buka kabelnya sebenarnya gue lurip orang nanti starter kalau orang hidometernya orang lurip apa kabelnya hidometernya yang jelas kabel-kabel ini berarti ya masuk harus jadi kayak motornya gigi kayak lah ya motor motor gunungan kabel main ngijik ganti orang itu gawa balik yang alas yang ringkisik terus ya wis lah gelap cerwanya karten maning kayak aku kan cerita buka tersingkat solar budim kesin ini kesesir barang ya iya di laut lah kita turun tentok antas tolak ilatang man mbok gitu malah tersingkat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton